hai assalamualaikum apa kabar bunah-bunah semua nah sekarang aku mau bikin cemilan yang berbahan yang dasar dari pisang ya bun ini aku ada beberapa buah pisang ini pisang jantan namanya oke bagaimana cara pembuatannya langsung aja ya bun simak video aku sampai selesai pertama pisangnya kita kupas terlebih dahulu kemudian kita haluskan sampai benar-benar halus ya bun nah ini aku menghaluskannya menggunakan cangkir supaya mudah praktis dan cepat ya bun nah setelah halus seperti ini kemudian kita masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram gula pasir aku menggunakan satu on ya bun untuk gulanya terserah sama Bunda aja kalau suka manis bisa ditambahkan lagi tapi kalau enggak suka bisa dikurangkan lagi ini aku menggunakan satu on atau 100 gram kemudian kental manis suara putih satu saset aja ya ya bun setelah itu dua butir telur ayam sejumput garam garam halus ya bun kemudian kita aduk sampai semua bahan tercampur rata kita kasih vanili ya bun biar enggak bau amis secukupnya aja kita aduk lagi siapkan wadah kemudian kita tuang adonannya ke dalam wadah nah setelah seperti ini kemudian kita kukus sampai matang sebelum kita masuk ke dalam kukusan jangan lupa kukusannya tuh kita panaskan terlebih dahulu ya Bunda saatnya kita masukkan ke dalam pengukusan nah ini udah mendidih ya Bunda kita kukus sampai matang baru kita angkat jangan lupa tutupnya kita beri kain agar uap atau air yang menempel ditutup ini enggak jatuh langsung ke dalam adonannya oke Bunda kita tunggu sampai matang ya Nah ini setelah masak ya Bunda kita keluarkan dari kukusannya setelah dingin baru kita potong-potong panas banget bun nah ini setelah dingin ya Bunda udah jadi kuehnya sekarang saatnya untuk kita iris-iris ya sesuai selera aja bentuk irisannya setelah selesai kita iris-iris kemudian kita ambil tepung terigu aku menggunakan sebanyak 4 sendok makan kemudian kita beri air dan kita adu-adu nah kalau sudah seperti ini irisan pisangnya tadi kita masukkan kesini ya Bunda baru kita gulung-gulungkan ke tepung panennya kita bisa lihat kita bisa lihat selamat menikmati nah setelah selesai beginilah hasilnya ya Bunda dan ini saatnya untuk kita goreng jangan lupa minyaknya kita panaskan terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim Wow terlihat banget kalau minyaknya sudah benar-benar panas ya Bun jangan lupa untuk kita balik agar masaknya merata ya Bund nah ini sudah berwarna coklat oke sudah masak saatnya kita angkat dan tidak tiriskan nah ini dia ya Bunda cemilan kita di malam ini yang kebetulan cuaca lagi hujan dan ini namanya banana nugget semoga Bunda suka ya selamat mencoba bye-bye Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati